Musik Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Haji Edi Pratowo hadiri rapat paripurna ke-2 masa persidangan 1 tahun sidang 2023 dalam rangka membahas dua rap perda yang sudah selesai dilaksanakan pembahasannya. Kegiatan yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Lantai 3 pada Senin 30 Januari 2023. Rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kalimantan Tengah Abdul Rajak turut hadir juga dalam kegiatan tersebut jajaran Sekretariat Dewan Kalimantan Tengah, Sekretariat Daerah Kalimantan Tengah, OPD Kalimantan Tengah, Instansi Vertikal, Wakil Ketua 3, Pari Dewati Darlan Aceh, dan dihadiri anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dari tujuh praksi pendukung Dewan. Ada pun dua rap perda yang dibahas tersebut, yakni masing-masing terkait cagar budaya dan pencaputan peraturan daerah nomor 4 tahun 2013 tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah. Serta terkait raporda cagar budaya dan pencaputan peraturan daerah nomor 4 tahun 2013 tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah. Pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan sebagai sumber pendapatan asli daerah maupun peningkatan perekonomian masyarakat sendiri. Oleh karena itu, pengelolaan cagar budaya merupakan sebuah kantangan yang harus dipikirkan secara matang oleh pemangku pelaku kepentingan, stakeholders, agar nantinya ada keseimbangan antara objek cagar budaya itu sendiri dan masyarakat yang memanfaatkannya. Dengan adanya, pelestarian cagar budaya diharapkan akan semakin banyak tujuan wisata yang dapat kita tawarkan, baik bagi wisatawan, mancanegara maupun domestik. Hal ini tentunya berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat, baik melalui perdagangan barang sampai dengan jasa yang diberikan untuk pelayanan wisatawan-wisatawan. Untuk itu, kami yakin dengan ditetapkannya perda ini akan sangat berguna bagi masyarakat Kalimantan Tengah, baik dari sisi pelestarian budaya maupun dari sisi peningkatan perekonomian masyarakatnya. Dari Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Abdul Ajis, Sampi TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!